petiknya 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 mamis tanpa sambal pun kalau hanya pedes jadi tidak jadi masalah guys jumpa lagi dengan aku Riani 15 assalamualaikum selamat siang guys aku mau bikin tahu jeletot guys ini tahunya aku pakai tahu kopong aja ya guys dan tahunya aku udah dikasih belahan belahan tahu maksud aku ini buat ngisi dalemannya guys kenapa aku pakai tahu kopong biar lebih mudah aja ya guys ada yang suka dengan tahu basah nanti dikurak dalamnya dan digoreng dulu gitu loh jadi pikir lebih lebih praktis yang ini ya guys ikuti keseruan aku dalam bikin tahu jeletot guys aku udah bikin racikan isi tahunya ya guys ini bener-bener pedas banget mantul banget ini jeletot banget karena juga cabenya cabenya yang udah tua-tua maksud aku begitu guys ini isianya ada toge daun bawangnya banyak banget jadi wangi ada cahan wortel sedikit juga engkol guys ini udah mateng aku sengaja bikin lebih awal supaya ininya dingin guys jadi memasukkan ke dalam tahunya gampang tidak panas-panas ini aku udah siapkan dan tahu juga udah siap yang belum itu yang belum itu aku bikin adonan tepungnya ikuti keseruan aku bikin adonan tepung tahu jeletot ya guys adonan tepungnya terdiri dari tepung beras ya dan tepung terigu guys ini tepung terigunya untuk tepung berasnya jangan terlalu banyak ya minimal perbandingannya itu 3 banding 1 guys ini aku pakai sendok besar ya 1 sendok 1 sendok 1 sendok setengah aja guys untuk tepung berasnya karena kalau terlalu banyak itu keras ini tepung terigunya karena tahunya juga tidak banyak ya guys kita kira-kira aja 1 2 3 aja guys 3 sendok tepung terigu untuk bumbu tepungnya aku tidak pakai bumbu apa-apa ya cuma pakai masako sama garam guys karena kan apa namanya ini masakonya aku kasih satu aja ya biar gurih masako itu mewakili dari segala jenis bumbu perpaduan jenis bumbu itu adanya di masako sedikit garam karena masakonya juga ada asin sedikit lagi ini perkiraan cukup kita aduk-aduk biar merata jangan ada germbol-germbolnya guys tidak lupa kita juga tes rasanya ya apakah kurang garam kalau gurih udah dijamin gurih ya guys karena kan masakonya juga banyak masakonya satu bungkus terus aduk-aduk guys biar ini rata kentelnya terlalu kental tambahin sedikit aja ini udah pas jadi tes kekentalannya jangan langsung tepungnya dikasih air belak-belak itu jangan ya jadi kita kira-kira udah bagus guys ini tepungnya udah disiapin adonan tepungnya kita tinggalkan dulu dan aku mau ngisi tahunya ya guys ini dijamin pedes-pedes banget sampai kembung tahunya guys tahunya diisi sampai gendut bau banget ini guys gendut kan tahunya kayak aku guys lakukan sampai selesai ya guys santai aja gak mesti buru-buru karena ini bukan dikejar target jualan ini dikejarnya target isi perut aja guys aku sebenarnya pengen bikin tahu ini tuh udah beberapa hari yang lalu ya cuman kesibukan yang tahu sendirikan diunyut ngedrop dan bapak aku juga kesehatannya lagi ngedrop guys aku aku maksain ini bikin karena aku udah pengen banget gendutkan guys tahunya guys lapiskan isinya dan tahunya jadi gendut 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 lakukan terus sampai selesai ya guys ada yang tahunya udah aku isi semua ya guys gendut gendut pastinya kayak aku guys ada 5 10 ada sekitar 15 aja sudah terisi penuh dengan tahu jeletot sayuran jeletot siung bau nengak bau pedas dan bau gurih adonannya guys sekarang yang pakai tahu mentah ya langganan aku banget dari zaman ada tahu jeletot dari harga 1.250 guys 2.502 naik 1.500 dan kalian tahu berapa harga tahun jeletot di hal jelet 2.500 guys gila segede gini doang nih 2.500 cuman bedanya tahunya tahu mentah bukan tahu kopong seperti sekarang aku bikin 10.000 dapat 4 biji tapi ya rasanya udah melegenda ya udah bikin kangen ya is oke aja dan ini mau belajar di luar abahim lagi tidur jangan bikin berisik kasian abahim kalau gak tidur dia melehoy cukup guys satu gorengan lagi dan ini aku bikin satu gorengan pertama wow kayaknya cantik banget udah kecil kecilin sedikit aja udah mateng kalau udah dibalik sekali udah cepet mateng ini satu gorengan aku goreng 8 gigi guys masih ada 10 lagi dan ternyata banyak guys bagian bagian cahri geletot bikinan aku aku sukanya tuh bikin gorengan itu pakai sumpit ngaduk-ngaduknya ngebolak-baliknya guys letot ala hiani 15 guys kalau beli kan aku tadi bilang satu itu 2.500 sekarang guys segede gini 2.500 bedanya pakai tahu mentah kalau aku kan pakai tahu kopong mahal banget guys 2.500 loh ya emang sih sekarang kan harga minyak mahal terus juga namanya geletot itu pastinya cabainya itu wow banget 10.000 dapat 4 buat penuh makan malam siap okelah ini gorengan yang kedua ya guys semoga adonan tepungnya cukup perkiraan aku sih tadi cukup jadi terbalut semua perkiraan ini cukup kalau enggak cukup paling satu biji doang masih ada empat biji lagi cukup adonannya pasti cukup kalau ahlinya kan masak itu udah ada perkiraannya ya guys kata aku begitu dan ternyata emang cukup guys adonannya cukup dan tahunya tergoreng semua tahu jeletotnya wow satu nampan satu nampan guys tahu jeletot dan dijamin jeletotnya jontor aku siapin buat menu makan aku ya guys ini wanginya wangi tahu banget wangi tahu wangi pedes dan aku mau makan siang guys disini udah hampir jam 2 perut aku udah melilit temenin aku makan ya guys udah kupasin semua guys karena petainya juga segede kutil aku tidak pakai sambal ya guys karena tahu jeletotnya juga emang pedes banget ya dan aku mau coba yang pertama ini ini yang pertama jadi agak sedikit adem ya tidak terlalu panas bagaimana rasanya wanginya sih menjanjikan ya guys bismillahirrahmanirrahim kulitnya benar-benar kriuk dan pedes dan pedesnya masa Allah sudah buah ini pedesnya ke bibir-bibir langsung perih semua ini ajib benar-benar ajib petik petiknya 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 mamis tanpa sambal pun kalau hal ini pedes jadi tidak jadi masalah kemarin aku makan petik cuman berapa biji doang karena habis aku ada 15 betik bau katanya tempat bau katanya tuk petiknya petiknya mesti petiknya mesti enikmati kali ya potenya inilah indonesia makan tahu jatot sama petai enak banget enaknya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata ini macam pol ini tahu yang ketiga ini yang ketiga panas panas sampai nikmat sama pedas cengkong kulitnya itu kriuk banget panas panas sayurannya melintahkan gemuk-gemuk jadinya aku sengaja makan ngumpet tidak kalau ada adik aku cerewet bau peti aku makan petai tidak ada misu tidak ada yang komplain dengan bau mulut aku ini yang bikin rasikan dalemnya bikin inoi pedasnya bumbunya udah edun panas terima kasih selamat menikmati dan perut aku langsung panas benar-benar panas aku tambah satu lagi tanpa nasi hari yang agak dingin ini aku mau digaduh ini tahu yang keempat ini tahu keciga edun tidak terlalu asin dan ini nikmata kali selamat menikmati